Hai guys, welcome back to Miracles channel Kali ini episodenya spesial Selain karena gue ganteng banget, bercanda Karena di video kali ini kita gak cuma bahas soal aja Tapi juga gue bahas cara mencerahkan kulit Wow, penasaran kan? Makanya tonton sampai habis But the way, kenapa gue bahas khusus implikasi aja Karena biar konsep dasar implikasinya tuh bisa nempel banget, 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 banget Kalau lo ngerasa udah jago nih implikasi Gue tantang lo buat ngerjain 3 soal ini harus bener semua Ya kalau gak bener semua juga gak apa-apa sih Gak ada konsekuensi yang gimana-gimana gitu ya Soal-soal ini bukan cuma kepake buat putih BK aja ya Tapi ini juga bisa kepake buat tes-tes lain Contohnya untuk mendiri, tes CPNS, kebinasan, psikotest Dan masih banyak lainnya tes masuk kerja juga beberapa Ada juga yang pake soal kayak gini Dan yang paling penting adalah sesimpel lo memahami informasi yang ada di realita gitu Mungkin terdengar gampang ya, ah mahami informasi gampang banget Hei, jangan salah masih banyak loh yang kegocek gitu Oke langsung aja kita ke soal yang pertama Diketahui mempunyai kulit yang bagus adalah impiannya semua wanita Mana permodelan yang valid terhadap premis tersebut Dengan impiannya mempunyai kulit yang bagus sama dengan A Dan wanita sama dengan B Opsinya ada dua nih Yang A jika A maka B Yang B jika B maka A Ayo kira-kira yang mana nih jawabannya Lo harus jawab dulu sebelum gue bahas ya Nanti lo komen di bawah lo benernya berapa Impiannya mempunyai kulit yang bagus maka wanita Atau jika wanita maka impiannya mempunyai kulit yang bagus Yang pertama atau yang kedua Yang kedua gitu Jadi yang dipastikan disini adalah Impiannya mempunyai kulit yang bagus itu yang dipastikan Jadi jika wanita maka impiannya mempunyai kulit yang bagus gitu Jika B maka A Karena ketika ada yang impiannya mempunyai kulit yang bagus Belum tentu wanita Tapi kalau dia wanita maka udah pasti impiannya mempunyai kulit yang bagus Makanya jawabannya yang B BTW sekalian aja ini penting banget Konsep implikasi Kalau bisa lo catet deh ya biar gak lupa Ini sering banget disalah kaprahin Jika X maka Y itu artinya bukan Y terjadi setelah X Alias hubungan kausalitas Bukan kayak gitu ya Jadi artinya jika X maka Y itu adalah Jika X terjadi atau X valid Maka Y udah pasti terjadi atau valid gitu Bukan X duluan terjadi terus habis tuh Y Gak kayak gitu Konsep implikasi itu bukan menunjukkan hubungan kausalitas Sebab akibat Intinya adalah jika X valid maka Y valid That's it oke Paham ya Lanjut soal yang nomor 2 Diketahui bila memakai body lotion scarlet whitening Maka kulit coki ternutrisi dan tercerahkan Kulit coki tidak ternutrisi dan tidak tercerahkan Nah itu diketahui ya Ada 2 premis disini ya Kesimpulan Coki tidak memakai body lotion scarlet whitening Menurut lo kesimpulannya valid atau tidak valid Yang A atau yang B Jawabannya valid Kenapa? Karena disini di premis kedua dikatakan Kulit coki tidak ternutrisi dan tidak tercerahkan Ya berarti dia gak pake dong body lotion scarlet whitening Ya kan Karena dibilang Jika pake body lotion scarlet whitening Maka kulit coki pasti ternutrisi dan tercerahkan gitu Gak tercerahkan dan tidak ternutrisi Ya udah jelas dia gak pake Karena kalo pake ya pasti terserahkan dan ternutrisi Gitu ya Paham ya Jawabannya B Valid Oke langsung aja soal yang terakhir Soal nomer 3 Berikut adalah persyaratan untuk menjadi pacar miracle Berkacamata dan wangi Atau makan sushi pake tangan dan jago bikin meme Meme Bahasa inggrisnya bacanya meme Meme aja Oke pertanyaannya Jika api berkacamata Api ini ya anggaplah nama orang gitu ya Jika api berkacamata dan makan sushi pake tangan Maka api memenuhi persyaratan Apakah ini tidak valid atau valid Kita bedah deh persyaratannya Tadi dia bilang berkacatama Berkacamata dan wangi satu Atau makan sushi pake tangan dan jago bikin meme Kenapa gue pisahin kayak ini Karena dan itu kan sepaket tuh Jadi dia harus dua-duanya terpenuhi Sedangkan kalau atau ya pilih salah satu aja Udah memenuhi dia langsung oke Valid gitu ya Dikatakan disini api berkacamata dan makan sushi pake tangan Maka api memenuhi persyaratan Nah disini ada dua syarat kan yang dihubungkan dengan disyungsi atau Yang gue udah bilang tadi ya Artinya kalau dia memenuhi syarat satu saja Atau syarat dua saja itu udah cukup Memenuhi persyaratan Tapi kan dia gak memenuhi secara penuh syarat satu apapun syarat dua ya kan Nah sebab di syarat itu ada konjungsi dan Jadi dia harus memenuhi kedua-duanya Berkacamata dan wangi Atau makan sushi pake tangan dan jago bikin meme Dia tuh cuma setengah-setengah ya kan Dia setengah dari syarat satu Yaitu berkacamata si apinya Dan juga dia makan sushi pake tangan Setengah syarat dua Gak memenuhi satu syarat pun gitu Gak full Maka jawabannya tidak valid Karena ya dia tidak memenuhi persyaratan itu Gitu Oke itu tadi tiga soal logika atau penelaran umum Kalau lo udah bener tiga-tiganya Tanpa hoi-hokian alias emang lo secara sadar menjawab dengan pemahaman lo Berarti udah cakep Tapi kalau lo masih ada salah atau masih ragu-ragu dalam menjawabnya It's okay ya Terus latihan karena perfect practice max perfect Dan seperti janji gue di video ini Gue gak cuma bahas soal Tapi gue juga bahas cara mencerahkan kulit Berhubung banyak dari kalian yang juga udah nanya Body care gue apa So gue bahas aja sih Sebenernya sih udah ada sedikit hint ya di soal tadi Nah gue itu pake tiga produk untuk merawat tubuh Yang pertama itu ada body lotion Ini the most favorite product of mine Ntar gue ambil dulu Oke dalam hitungan tiga dua satu Dia akan berada di tangan gue Tiga Dua Satu Wow Canggih sekali Nah jadi ini adalah produk favorit gue Dan variannya juga so far varian favorit gue Karena wangi banget guys Claimnya sih dia wanginya mirip dengan parfum YSL Black Opium Tapi ya berhubung gue gak pernah nyobain parfumnya karena mahal bu Jadi gue gak tau semirip apakah wanginya dengan parfum mahal tersebut Komposisinya ada glutathione, vitamin E, terus juga ada kojic acid dan niacinamide Dan masih banyak lagi actually yang disini Tapi itu salah satu gak deng salah empat komposisi yang utamanya Yang kedua adalah shower scrub Ini gue pake varian yang cucumber Ini udah botol keberapa ya Gue lupa udah banyak juga gue ngabisin Dan seger banget guys Jadi kalo kalian lihat teksturnya ada bulir-bulir gitu Tapi ketika lo gosokin ke badan Sekuat apapun gosokannya Dia gak bakalan sakit Dia lembut banget Setelah pake ini Badan dan seluruh isi kamar mandi lo tuh kayak Wangi semerbak dari mana gitu Wangi banget Final resultnya kayak bikin kulit jadi lebih lembut gitu Kalo mencerahkan atau enggak Gue sih gak terlalu ngelihat ada efek mencerahkan dari she She Shower scrub ini Tapi kalo dari body lotion ada Ini honest review oke Yang terakhir adalah body scrub Ini jarang banget gue pake to be honest Karena mager jujur aja Tapi menurut gue kalo kalian rajin-rajin pake ini Ya sekitar 2-3 kali seminggu Ini bisa banget membantu mencerahkan kulit kalian Gue biasanya pake ini kalo lagi waktunya senggang jadi bisa berlama-lama di toilet Untuk komposisinya gak beda jauh sama produk scarlet yang lain dan fungsinya juga ya mirip-mirip lah ya Untuk mencerahkan kulit dan juga membantu kalo yang ini ya yang scrubnya membantu mengangkat sel-sel kulit mati Anyway 3 produk tadi gue urutkan berdasarkan yang paling favorit menurut gue Kalo untuk urutan pemakaiannya justru kebolak Jadi pertama itu dari body scrub dulu baru shower scrub Kemudian body lotion Semua produknya terjangkau cuma 75 ribu Lo bisa beli di e-commerce di toko ofisial scarlet ya Jadi gitu guys Gak cuma perut sama otak yang harus kasih makanan Tapi kita juga harus memberi makan kulit kita Karena tubuh kita ini juga aset Jadi harus kita rawat Ya sekian video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk follow gue di social media At Miracle Sintong Pool See you guys on my next video Bye